Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar meskipun masa pandemi ya Oke, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang replikasi DNA Apa sih itu? Bagaimana? Berlangsungnya? Dimana? Lantas? Apa saja? Atau siapa saja? Atau hal apa saja yang terlibat di dalamnya? Oke, tetapi jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dulu, nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya terkait dengan biologi Jangan lupa juga untuk like, share, serta komen untuk menanyakan jika memang masih ada yang belum jelas Jangan ragu-ragu ya untuk bertanya di kolom komentar Oke, kita mulai Sebelum kita mulai lebih detail, kita harus memahami dulu prinsip dasar terkait dengan replikasi DNA-nya Agar apa? Agar nantinya dalam pemahamannya lebih mudah dan ketika nanti kita dihadapkan pada soal Mau dibentuk seperti apa model soalnya gitu ya Kita karena sudah memahami prinsip dasarnya maka kita kemungkinan besar pasti akan bisa menjawab dengan mudah Prinsip pertama adalah replikasi disebut juga sebagai penggandaan DNA atau duplikasi DNA Atau semacam DNA di fotokopi menjadi dua kali lipat banyaknya dari asalnya Replikasi ini berlangsung sebelum sel membelah diri Baik itu pada sel tubuh maupun sel kelamin Sebelum sel tersebut membelah diri, mata replikasi ini berlangsung Dimana persisnya berlangsungnya? Jadi replikasi berlangsung pada interfase Lebih spesifiknya lagi, yakni pada fase S-nya interfase Di dalam siklus sel Jadi nanti di materi pembelahan sel gitu ya Kita akan mempelajari bahwasannya sel, baik sel tubuh maupun sel kelamin Itu memiliki siklus kehidupan yang disebut sebagai siklus sel Ini kalau saya gambarkan seperti ini ya Jadi interfase meliputi tiga fase Ada G1, growth 1 ya Kemudian ada fase S atau fase sintesis Dan ada fase G2 atau growth 2 G1 pertumbuhan yang pertama, G2 pertumbuhan yang kedua Kalian bisa perhatikan bahwasannya Satu lingkaran penuh ini Interfase yang terdiri dari tiga fase ini Nyaris mengambil tiga per empat lebih ya Dari besarnya siklus sel Selebihnya bagian terkecilnya adalah ditempati oleh fase pembelahan Baik itu mitosis maupun meosis Setelah mitosis dan meosis berlangsung Karena mitosis dan meosis itu adalah Pembelahan yang terjadi pada kromosom Maka lantas diikuti dengan sitokinesis Pembelahan pada sitoplasma-nya Sehingga akan dihasilkan sel anakan yang baru Yang sesuai dengan karakter induknya Kalau mitosis berarti persis sama dengan induknya Kromosomnya Sedangkan kalau meosis setengah Atau separuh dari kromosom induknya Setelah itu Sel tersebut akan memasuki interfase Untuk penjelasan lebih lanjut Nanti kita belajari di pembelahan sel Nah terkait dengan replikasi DNA Maka di fase S inilah Atau fase sintesis inilah Tempat terjadinya replikasi Dari DNA sel tersebut Tinggal kalau ada soal yang menanyakan Dan pilihan jawabannya Ada interfase, ada mitosis, ada meosis Dan blablabla Maka jawaban kita interfase Tetapi jika ada pilihan jawaban Yang lebih spesifik lagi Terkait dari di interfase itu Bagian yang manakah Di fase G1 Di fase S Atau fase G2 Maka jawaban kita adalah Pada fase S Fase sintesis Semoga sampai disini bisa dipahami Nah selanjutnya Prinsip dasar lagi Ya ini Dalam pembelahan sel Kalau disini saya contohkan adalah Pembelahan mitosis Sel induk kan akan membelah menjadi Dua sel anakan Yang identik Yang sama persis seperti sel induknya Kalau sel induknya misal saja Memiliki satu pasang kromosom Atau dua kromosom ya Maka sel anak pun harus demikian Sehingga akhirnya misal kita memotong kuku Sel kuku itu kan sel tubuh ya Tidak berapa lama selang beberapa hari Itu kan kuku kita sudah memanjang lagi Kuku yang terpotong Hilang potongannya Sisa potongan yang masih melekat di ujung jari kita Sel kukunya akan bermitosis Menghasilkan sel kuku baru Yang persis sama seperti sel kuku indoknya Tidak lantas kemudian setelah dipotong Sel kuku tumbuh menjadi sel tulang Atau tumbuh menjadi sel rambut Tumbuh menjadi sel pembuluh darah Itu enggak ya Karena memang di sel tubuh terjadi pembelahan mitosis Sifat sel anak sama persis seperti sifat sel induk Sekarang ayo kita perhatikan Sel induk kromosomnya sepasang Dua ya Sel anak kromosomnya masing-masing juga sepasang Nah sebelum sel induk ini membelah diri Berarti dia kan harus menduplikasi Keseluruhan komponen di dalam tubuhnya Untuk dibagi dua ke masing-masing sel anakan Baik itu kromosomnya Diduplikasi Direplikasi Digandakan menjadi dua kali lipat Maupun organella dan sitoplasma Semuanya pokoknya harus digandakan menjadi dua kali lipat Agar apa? Agar nanti ketika pembelahan berlangsung Akan dihasilkan dua sel anakan yang memiliki sifat Yang komponennya sama persis seperti sel induk Nah DNA yang pada awalnya itu hanya dua ini Berarti kan kemudian Dia harus digandakan menjadi dua kali lipat ya Menjadi dua kali lipatnya Inilah yang kemudian terjadi pada proses replikasi DNA Asalnya dua Sekarang menjadi empat Sehingga masing-masing ini Akan diberikan kepada sel anakan Oke Jadi ini dibawa ke sini Yang satunya Sel anakan satunya Pas Sehingga Kromosom Yang dimana di dalamnya Sudah terdapat DNA ya Seperti yang kita ketahui Bahwasannya DNA itu ada di dalam kromosom Antara sel anak Sama persis seperti DNA pada sel induk Selanjutnya Lokasi berlangsungnya replikasi DNA ini adalah di dalam nukleus atau inti sel Ada pun enzim yang berperan di dalam replikasi DNA adalah yang pertama Ada enzim topoisomerase Enzim topoisomerase ini seperti yang saya tuliskan di slide Bahwasannya dia membantu meregangkan atau mengendorkan rantai DNA sebelum dibuka oleh enzim DNA helikase Nah yang kedua adalah enzim DNA helikase Fungsinya melepaskan atau memisahkan rantai ganda terpilihnya DNA Dengan cara apa? Dia akan memotong ikatan hidrogen Sehingga rantai DNA yang asalnya ganda A, T, 2 rantai hidrogen G dengan G ada 3 rantai hidrogen Nah ikatan hidrogen inilah yang kemudian diputus oleh helikase Enzim yang ketiga adalah RNA primase RNA primase ini membentuk primer RNA Yang mana primer RNA ini berpunyai untuk mengawali terbentuknya nukleotida pada rantai DNA yang baru Dengan kata lain Untuk bisa terbentuknya rantai DNA yang baru Maka harus terlebih dahulu dibentuk primer RNA Oleh siapa? Oleh RNA primase Enzim keempat Ya ini enzim DNA polimerase Jadi fungsinya membaca rantai lama DNA Dan lantas membentuk dan menambahkan nukleotida pada rantai DNA baru Jadi setelah kedua rantainya terpisah Maka DNA polimerase ini akan membaca Bahasa nitrogen yang ada pada rantai lama Setelah dia tahu bahasa nitrogen yang ada A Berarti dia harus membentuk nukleotida dengan basa nitrogen pasangan dari A Yakni T dan seterusnya Yang kelima adalah DNA ligase Enzim ini berfungsi menyambung potongan-potongan pendek pada fragment okajaki Atau okajakis fragment Sehingga terbentuk rantai panjang DNA Nanti akan saya gambarkan lebih jelas dengan contoh Jadi disini saya buatkan gambar dari DNA Kita punya DNA lama Atau kita sebut DNA induk juga tidak apa-apa Atau disebut juga sebagai old strand Nah seperti biasa rantai DNA double terpilih antipararel Sehingga jika satu rantai diawali dengan 5 aksen akan berakhir di 3 aksen Rantai pelengkapnya 5 aksennya antipararel Kebalikannya ya ada di bawah 3 aksennya ada di atas Nah A dengan T dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen G dengan C dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen Inilah yang diputus oleh enzim helikase Nah selanjutnya Bayangkan saja seperti resliting Ketika dibuka Maka akan terbelah menjadi 2 Terpisah menjadi 2 ya Nah masing-masing dari rantai lama yang warnanya biru Kemudian akan menjadi cetakan Bagi rantai pelengkap yang baru Yang disini saya gambarkan warnanya magenta ini Sehingga tetap masing-masing akan antipararel Sehingga sederhananya bisa saya gambarkan seperti ini Biru ini adalah DNA lama Atau DNA Indo Parental Strain 5 aksen berakhir 3 aksen Antipararelnya 5 aksennya di bawah 3 aksennya di atas Kebalikan ya antipararel Nah masing-masing rantai lama ini Kan kemudian akan memisah Seperti ini ya Lantas akan dibentuklah rantai baru Yang warnanya magenta ini Dengan arah kebalikan Jika rantai lama 5 aksennya di atas Maka rantai baru 5 aksennya di bawah Demikian yang satunya lagi Sehingga Karena inilah replikasi DNA Itu dikatakan berlangsung secara semi-konservatif Banyak teori yang memperkirakan bagaimana sih replikasinya DNA ini berlangsung Akan tetapi teori yang paling masuk akal dan paling banyak dipercayai oleh para ahli dan akademisi adalah teori semi-konservatif Apa maksudnya Jadi DNA baru yang terbentuk itu Satu rantainya masih merupakan rantai lama Akan tetapi satu rantainya sudah rantai baru Oleh karena itulah disebut semi-konservatif Konservatif itu kan artinya lama ya Semi itu kan agak Agak lama maksudnya ya Ada yang satu rantainya lama Satu rantainya baru Seperti itu Nah sebelum saya masuk ke contoh secara konkret gitu ya Saya akan menjelaskan tentang apa itu fragment Okazaki Jadi ini saya punya rantai DNA Rantai yang terpisah Ada yang disebut sebagai Laging strand ini adalah rantai atau untayan awal ya Sedangkan ada juga yang disebut sebagai Satunya Ini adalah laging strand Laging strand ini disebut juga sebagai Untayan lambat Nah ini adalah rantai induk atau rantai lama ya Jadi ini juga sebenarnya rantai induk atau rantai lama Dan yang saja sudah terpisah Sedangkan bagian yang masih menyatu seperti tangga Ini disebut karena memang ikatan hidrogennya masih utuh Nah selanjutnya ini yang saya lingkarin warna biru Ini adalah yang disebut sebagai garpu replikasi atau replication fog Ini pada rantai leading strand Saya gambarkan disini ada warna hijau Warna hijau ini apa? Ditidak lain dan tidak bukan adalah primer RNA Yang buat oleh RNA primase tadi Nah selanjutnya pada leading strand Rantai 3 aksen ini akan mulai terbentuk rantai DNA yang baru Dengan arah seperti ini Dari ujung 3 aksen menuju ke ujung 5 aksen Karena memang rantai DNA itu antipararel Ya Dua dan berkebalikan Jika rantai induk diawali dari 3 aksen Berakhir 5 aksen Maka rantai baru ini kebalikannya Disini adalah ujung 5 aksen Nanti dia akan berakhir di ujung 3 aksen Oke Dengan kata lain Untuk membentuk rantai DNA Itu kan dibutuhkan nukleotida Ingat ya Bahwasannya rantai DNA itu disebut polinukleotida Terdiri dari nukleotida-nukleotida Nah nukleotida itu Tumbuh harus dimulai pada ujung 5 aksen Jadi kalau kalian mengingat kembali Struktur nukleotida ya Ini oksigen C1 C2 C3 C4 C4 Bercabang C5 Di C5 ini akan berikatan dengan gugus fosfat Di C1 akan berikatan dengan basa nitrogen Misal aden ini Nah nukleotida ini selalu dimulai dari ujung 5 aksen Nanti nukleotida yang terakhir dari rantai polinukleotida itu Akan berakhir di ujung 3 aksen Nah di ujung 3 aksen ini Pada nukleotida yang terakhir dari rantai polinukleotida Akan berikatan dengan gugus OH Maka disebut sebagai ujung 3 aksen Sedangkan awal disebut dengan ujung 5 aksen Oleh karena itulah Maka proses terbentuknya rantai DNA yang baru Polinukleotida yang baru harus selalu diawali dari ujung 5 aksen Diakhiri pada ujung 3 aksen Oke Paham ya? Kita lanjut ke sini lagi Pada leading strain ini Tidak ada masalah Karena memang rantainya sudah ada lurus Jadi dia tinggal mengkopi Jika ini A Berarti di sini akan terbentuk T Jika ini T Di sini akan terbentuk A Jika di sini C Berarti rantai pelengkapnya adalah G Bisa di sini C lagi Maka rantai yang baru adalah G Dan seterusnya Lancar Itu pada rantai leading strain Atau untayan awal Masalah muncul adalah pada rantai satunya Yakni rantai leading strain ini Nah karena ujungnya ini kan 5 aksen Di awal 5 aksen berakhir 3 aksen Padahal Nukleotida itu tumbuh dari Dimulai dari ujung 5 aksen Berarti kan tidak mungkin ya 5 aksen sama-sama 5 aksen Tidak anti paralel akhirnya Sehingga pada Legging strain Atau untayan lambat Untayan 5 aksen 3 aksen ini DNA rantai yang baru Tidak bisa tumbuh Dimulai dari ujung 5 aksen Dari sini pinggir Tidak bisa Maka kemudian Enzim RNA primerase tadi Yang untuk membentuk RNA primer Itu akan menumbuhkan primer RNA ini Mulai dari ujung 3 aksen Jadi ini kan terbelah Tumbuhnya Kalau yang 3 aksen 5 aksen Gampang dari ujung pinggir Sedangkan kalau yang 5 aksen 3 aksen Dia tumbuhnya dari mana Ya dari replication fognya ini Di sini Mulai tumbuh Sehingga Saya gambarkan di sini Ini adalah primer RNA ya Maka DNA akan tumbuh DNA yang baru ya Akan tumbuh Di sini Terus kan berjalan lagi tuh Enzim DNA helikase Kan akan tumbuh Akan terus Membuka Ikatan hidrogen Antara kedua rantai ini Berarti kan Rantai yang terbuka Itu kan pelan-pelan Setiap rantai yang terbuka Itu akan dibentuk DNA yang baru Sehingga akhirnya Akan dihasilkan Seperti ini Potongan-potongan kecil DNA yang baru Jadi kalau kita tulis Ingat Rantai DNA selalu tumbuh Dimulai dari ujung 5 aksen Berakhir 3 aksen Ini juga lagi 5 aksen lagi Berakhir 3 aksen 5 aksen 3 aksen Sampai Sini Oke Sehingga Terbentuk Potongan-potongan kecil Inilah yang kemudian Disebut Sebagai Fragmen Okayagi Atau potongan Okayagi Karena ditemukan oleh Mr. Okayagi Nanti Ketika sudah Semuanya terbentuk Maka Enzim Ligase Itu Lantas akan Menggabungkan Satu Fragmen Okayagi Dengan Fragmen Okayagi Yang lain Primernya Dibuang Hanya Yang warna biru Ini saja Yang kemudian Disambungkan Sehingga Akhirnya Terbentuk Rantai DNA Baru Yang panjang Lengkap Pada Legging Strain Atau pada Rantai Untayan Lambat 5 aksen 3 aksen Demikian Sehingga Kalau saya Contohkan Misal Rantainya Sudah saya Buat terpuntir Helix Tetapi Sudah saya Buat lurus Ini DNA Indo Jika Ini ujung 5 aksen Maka Akhirnya Adalah 3 aksen Kebalikannya Satunya 5 aksen Di bawah Yang di atas Adalah 3 aksen Jangan lupa Ya Prinsip dasar Ini ya Nah Misal Ini A Berarti kan Pelengkapnya T A Dihubungkan Dengan 2 ikatan Hidrogen Dengan T G 3 ikatan Hidrogen Dengan C Ini 2 Berarti ini Berapa 3 Oke Nah Ikatan hidrogen Inilah yang kemudian Akan diputus oleh Enzim DNA Helikase Tadi Atau biasa disebut juga Enzim helikase Begitu saja Nah ini rantai lama Kemudian Terjadi replikasi Maka Akan terbentuk 2 rantai baru Ini rantai lama 5 aksen Ini 3 aksen 1 rantai lagi 3 aksen 5 aksen Nah Maka Masing-masing rantai Tadi kan Akan menjadi Pencetakan ya Untuk mencetak Rantai DNA Yang baru Karena Sekali lagi ingat Nukleotida itu Tumbuh Di awali Dari ujung 5 aksen Berarti Kita bicarakan Yang Leading strand Dulu ya Leading strand Sedangkan Yang satunya Ladi Otomatis Dia adalah Leading strand Berujung 5 aksen 3 aksen Kalau leading strand 3 aksen 5 aksen Ingat Nukleotida Tunggu dari ujung 5 aksen Nanti berakhir Di 3 aksen Sudah tau Komplement ya Sini 3 aksen 5 aksen Maka komplementernya Pelengkapnya adalah 5 aksen 3 aksen Kita tulis Ini tadi Kita ambil sini ya T Kemudian C Lantas A Dan yang terakhir Adalah C Satunya A Lantas G Lantas T Dan Sini Adalah G Berarti Sekarang kita Balik lagi ke sini Nukleotida tumbuh Dimulai dari ujung 5 aksen Berarti Jika rantai lamannya T Maka Rantai baru yang terbentuk Basa nitrogennya Adalah Pasangannya T Apa? A Oke Selanjutnya Pasangannya C Apa? G A Pasangan dengan T C Pasangan dengan G Sip Tinggal kita tambahkan Rantai hidrogen A dengan T 2 Rantai hidrogen G dengan C 3 rantai T dengan A 2 G dengan C 3 Ini juga demikian Jika rantai Yang lama Rantai indok 5 aksen 3 aksen Maka rantai yang baru Adalah Pelengkapnya 3 aksen 5 aksen Sudah Jadilah 2 rantai DNA Yang baru Replikasi Namanya 2 kali lipat Duplikasi Penggandaan Pengkopian Seperti itu Sehingga Yang Warna magenta Ini adalah Rantai baru Sedangkan Yang warna biru Adalah Rantai Lama Karena DNA Baru yang terbentuk Ini Satu Rantainya Rantai lama Satu Rantainya Rantai baru Maka Kemudian Dikatakan Replikasi DNA Berjalan Secara Semi Konservatif Jadi Seperti ini Jantoh Realnya Semoga Bisa Dipahami Sekali lagi Jika ada Yang ingin Ditanyakan Masih belum Jelas Jangan ragu-ragu Jangan malu-malu Untuk menuliskan Di kolom komentar Terima kasih banyak Sampai jumpa Selamat belajar Jangan pernah Putus asa Dalam mencari ilmu Sesulit apapun Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa